Media nyatat ya, karena ada negara tetangga kita yang menyebut bahwa kita ini proteksyonis, itu tidak benar sama sekali. Menteri Koordinator Bidang Maritim Band Investasi, Luhut Bin Sarapanjahitan, dengan tegas membantah tudingan bahwa Indonesia bersikap proteksyonis terkait larangan ekspor produk turunan nikel. Dalam konversi pers yang digelar setelah pengesahan deklarasi pada rapat tingkat menteri, World Water Forum ke-10 di Nusa Dua Bali, Luhut menekankan bahwa larangan tersebut hanya berlaku untuk satu produk saja, yaitu stainless steel. Kita hanya, nikel itu hanya satu turunan yang kita larang, sampai stainless steel. Tapi kepada katon, anode, dan sebagainya, kita bebas, mau dia ekspor silahkan aja. Jadi, tapi yang tadi player kedua ini kita harus menikmati, karena itu yang paling banyak nilai tambahnya buat bangsa Indonesia. Dan kita paham sekali mengenai supply demand, dan kita paham sekali mengenai market mechanism. Menurutnya, tuduhan proteksyonis yang dilontarkan oleh negara tetangga tidak berdasar. Ia juga mengungkapkan bahwa salah satu faktor yang membuat harga nikel dan produk turunannya di Indonesia lebih kompetitif adalah tingginya biaya transportasi di negara lain, termasuk gaji terk yang mencapai 200 hingga 300 USD per tahun. Kalau di negara tetangga kita itu kos transportasinya misalnya gaji super terk sampai 200 ribu dolar setahun, ya kan kos dia jadi tinggi, dan dia yang harus ngangkut berapa ratus kilometer dengan truk. Kita hanya dengan 1 dolar, 2 dolar angkutnya itu dari mining, apa namanya, site ke tempat pelabuhan atau ke tempat smelternya. Jadi, kita tidak ada. Saya mohon teman-teman media juga, kita jangan mau dibully sama negara-negara yang pengen kita ini tetap terbelakang. Tidak, bangsa ini bangsa besar. Kita jangan pernah mau dibully orang-orang. Kita katakan yang benar dan benar. Sebelumnya, dalam Qatar Economic Forum, Presiden terpilih Prabowo Subianto juga menegaskan bahwa Indonesia bukanlah negara proteksionis. Di hadapan para investor dan perwakilan negara asing, Prabowo menjelaskan bahwa Indonesia berupaya melindungi kepentingan nasionalnya, termasuk dalam mengelola kekayaan alam sendiri dan mengurangi ketergantungan dari produk-produk impor. Langkah ini diambil sebagai bagian dari strategi besar untuk memastikan bahwa Indonesia dapat memaksimalkan manfaat dari sumber daya alamnya sendiri. Dengan barang ekspor stainless steel, pemerintah ingin meningkatkan nilai tambah dari produk nikel dan memastikan bahwa proses hilirisasi dapat berjalan dengan maksimal di dalam negeri. Dengan penegasan ini, Luhut dan Prabowo berharap dapat menghapus stigma proteksionis yang disematkan oleh negara lain dan menegaskan komitmen Indonesia untuk menjaga kepentingan nasional tanpa mengorbankan prinsip-prinsip perdagangan internasional yang adil dan berimbang. I think a lot of investors say it's adopted protectionist policies, limits on the export of nickel, coal, palm oil. Is it important for you to move away from nationalistic protectionist policies? No, no, I think there's a misperception. We are not protectionist. What we are doing is very logical. Every country in the world will fight or will protect the national core interest of their people. And we think that we want to industrialize and those are our natural resources. We have to protect our interest in the sense that we must get the full value, right? We cannot keep importing industrial goods all the time. It's not fair to our people.